Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Pertemu kembali dengan Ibu Siti dalam pelajaran Tema 2 Persatuan dan Kesatuan Sudah siap? Oke Subtema 1 Rukun dalam Perbedaan Muatan Bahasa Indonesia Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan tentang penggunaan kata tanya Kata tanya itu nantinya akan dipakai atau digunakan dalam kalimat tanya Apa saja ya kata tanya itu? Nah, kata tanya 1 Siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang atau subjek? Apa untuk menanyakan sesuatu? Kemana untuk menanyakan tujuan? Dimana untuk menanyakan tempat? Mengapa untuk menanyakan sebab akibat? Berapa untuk menanyakan jumlah? Bagaimana untuk menanyakan cara? Bagaimana untuk menanyakan waktu? Oke, sudah ingat? Good Ayo kita lanjutkan Kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya Bagaimana cara membuat kalimat tanya yang baik Ayo, pasti kalian sudah tahu semua Ibu ingatkan ya Satu, dimulai dengan kata tanya Kata tanya yang perusahaan kita saksikan tadi Yang kedua, gunakan ejaan yang benar dalam penulisan huruf kapital Huruf besar dan kecilnya ya Ketiga, diakhiri dengan tanda tanya Ayo kita perhatikan Di bawah ini Di layar ini Akan ada kalimat tanya Dengan menggunakan kata tanya Ayo, kata tanya-nya apa itu? Ya, betul Mengapa? Terlebih dahulu perhatikan bacaan di bawahnya Judulnya bunga teratai Taukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air Agar dapat menyesuaikan diri Tanaman ini memiliki akar di bawah air Tangkai daunnya tumbuh menjalar Sehingga daun teratai dapat mengapung di air Sekarang kita lihat ya kalimat tanya-nya Dimulai dengan kata tanya mengapa Masih ingat kan? Kata tanya mengapa tadi Untuk menanyakan sebab akibat Oke Mengapa teratai dapat mengapung di air? Jawabnya Karena Karena Tuh di bawah yang terakhir ya Di paragraf yang terakhir tuh Terima kasih Karena daun terakhir ya Karena daunnya tumbuh menjalar Sehingga daun teratai dapat mengapung di air Oke Sekarang kan ya Perhatikan bacaan di bawah ini Judulnya Perbedaan yang memuatkan Nah Baca dulu Silahkan di baca Silahkan di baca Sudah? Belum Silahkan di lanjut Kira-kira ada beberapa paragraf itu ya Bacaan itu ya Siapa yang tahu? Hebat Ia Tiga Disitu ada tiga paragraf Ayo kita jawab pertanyaannya ya Pertanyaannya dimulai dengan kata tanya apa? Diakhiri dengan tanda tanya Wih yang nomor dua kok gak ada tanda tanya Ibu Siti Ia Ibu Siti kelewatan ya Apa nama kampung transmikan di atas? Siapa yang bisa? Kampung Cempaka Ia hebat semuanya Yang nomor dua Siapa nama anak di kampung Cempaka yang berasal dari Banyuwangi? Siapa Ayo? Ada yang bisa? Ya Utami Ada di para kedua ya Begitu kira-kira cara menjawabnya ya Menggunakan kata tanya He Harus sesuai dengan penggunaannya dan fungsinya Disitu pertanyaannya apa? Berarti untuk menanyakan sesuatu Siapa? Berarti untuk menanyakan orang atau subjek Oke Ibu harapkan yang hebat semuanya Sampai ketemu lagi di lain pembelajaran dan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax